Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Risma Putri, NIM 426 dari kelas hukum G, Universitas Mamadiya Malang Nama saya Mama Julfikar, saya dari Balikpapan dengan NIM 433 Saya kuliah di Pakultas Hukum Universitas Mamadiya Malang Dengan pandemi yang gini, kita akan melakukan tugas Kriminologi melalui platform Zoom Kenapa online? Untuk mengurangi kasus COVID-19 yang ada di Indonesia Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kriminologi Kriminologi berasal dari kata crime dan logos Yang artinya crime adalah kejahatan, logos adalah lima pengetahuan Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan Kriminologi secara umum didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin Yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal Sebab-sebab kejahatan, definisi kriminal, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal Bidang-bidang pengkajian terkait dapat meliputi kenakaan remaja dan ilmu tentang hukum Kriminologi sendiri itu erat kaitannya dengan hukum pidana Karena setiap kejahatan yang menimbulkan korban Itu kan misalnya kayak pembunuhan Itu kejahatan yang menimbulkan korban Di situ ada tindak pidananya, aturannya Karena setiap orang yang merugikan orang lain Atau memunculkan korban Atau ada yang merasa dirugikan Itu bisa disebut tindak pidana Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan Yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial Termasuk di dalamnya proses pembuatan UU, pelanggaran UU, dan reaksi terhadap pelanggaran UU ruang lingkup kriminologi Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor atau aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan Dan menjawab sebab-sebab seorang melakukan kejahatan Kriminologi sendiri juga itu selalu berdampingan dengan hukum pidana Misalnya itu kayak hukum pidana ini sebagai peraturan UU-nya Dan kriminologi ini sebagai perbuatannya Kriminalnya Jadi apapun yang ada di tindak pidana Apapun yang ada di kriminologi Pasti ada di tindak pidana Dan kriminologi juga memiliki beberapa objek studi Yaitu yang pertama ada kejahatan Tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui masyarakat Dan merugikan orang lain Dan apa yang merupakan kejahatan disebut secara tegas dalam hukum tertulis atau hukum pidana Nah disini kenapa ada masyarakat? Karena masyarakatlah yang dapat menilai apa itu kejahatan atau tidak Dapat merugikan atau tidak Karena konsep adil itu ditentukan oleh banyaknya suara Konsep Suara yang mendukung keadilan itu Kejahatan itu Yang kedua adalah pelaku kejahatan Orang yang dapat melakukan kejahatan Atau sering disebut penjahat Disini maksudnya adalah Pelaku ini adalah yang merugikan korban Karena atau tersangka Atau lain sebagainya Karena mendebakan korban Maka disebut pelaku Korban kejahatan Korban memiliki peran yang sangat penting Dalam terjadi kejahatan Seiring berjalanan waktu Kemudian studi tentang korban ini berkembang Pesat dan muncullah victimologi Yaitu ilmu pengetahuan Yang membahas masalah korban Dengan segala aspeknya Disini korban ini bisa Merasa paling Tersakiti karena dia tidak adil Karena adanya pelaku ini Misalnya dia dibunuh Atau ditikam dan sebagainya Yang keempat reaksi masyarakat Terhadap kejahatan Dan pelaku Bertujuan untuk mempelajari Pandangan serta tanggapan Masyarakat terhadap Perbuatan atau gejala yang timbul Pada masyarakat Yang dipandang Mungkin Atau membahayakan Masyarakat lain Sekian dari saya Saya akan melanjutkan di Yang nomor dua Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Selanjutnya Kejahatan Dalam masyarakat Pengaruh modernisasi Tidak dapat dielakkan Karena Perkembangan ilmu pengetahuan Telah merubah cara hidup manusia Apalagi dalam tahap Pembangunan nasional Lewasa ini Yang merangsang pula Timbulnya perubahan Nilai sosial budaya Dan perubahan itu pula Yang menjadi dasar Pembangunan hukum Di Indonesia Dengan adanya Modernisasi dan Pembangunan hukum Banyak segala Hal baru muncul Dan mempengaruhi Perkembangan masyarakat Bukti yang luas kini Mendukung pendapat Bahwa kejahatan Menyangkut Proses belajar norma Dimana norma-norma Kejahatan Dapat diterima dengan mudah Oleh kelompok masyarakat Yang telah menimpang Ada pun Tiba-tiba kejahatan Yang pertama Kejahatan tanpa korban Kejahatan tidak menimbulkan Adanya korban Tetapi Digolakan kejahatan Karena Dianggap Suatu perbuatan tercelah Oleh masyarakat Yang kedua Kelompokan Berkesinambungan Dimasukkan untuk Memperoleh uang Atau Keuasaan Dengan jalan Menghindari hukum Melalui Penyebaran rasa takut Atau korupsi Contohnya Seperti Reman Atau Oknum Ormas Misal Oknum Ormas Yang meminta Sumbangan Berupa Uang Padahal Uang itu Tidak disampaikan Dan disalahgunakan Yang ketiga Kejahatan Kejahatan Perusahaan Kejahatan Yang dilakukan Atas nama Organisasi formal Dengan tujuan Menaikan keuntungan Atau Menaikan kerugian Ada pun Beberapa Jenis kejahatan Seperti Pembunuhan Perampokan Pembebolan Sudah Didefinisikan Sebagai kejahatan Selama Berabad-abad Kejahatan Semacam itu Adalah bagian Dari Definisi Kejahatan Menurut Hukum Kebiasaan Ketika Nilai-nilai Sosial Dan Tata Lakuan Berubah Masyarakat Mengkodifikasi Perbuatan Tertentu Sebagai Kejahatan Dan Mendekriminalisasi Perbuatan Tertentu Lainnya Selanjutnya Yang kedua Tinjauan Singkat Mengenai Masa Positif Italia Dan Masa Pelinggungan Dalam Memandang Kejahatan Akan Disampaikan Oleh Muhammad Zulfikar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Zulfikar Saya Sini Akan Menjelaskan Dari Aliran Kriminologi Yaitu Menjelaskan Pinjauan Langsung Dari Masab Kriminologi Masab Yang sering Terdengar Di masyarakat Ialah Masab Perancis Dan Masab Italia Masab Italia Itu Dipopulerkan Dokter Cisari Lombroso Masab Italia Biasa Disebut Biologi Kriminal Merupakan Masab Yang Ada Yang Dicetuskan Oleh Lombroso Bahwa Tindakan Kejahatan Atau Kriminal Yang dilakukan Penjahat Dirasari Pada Pengkorak Penjahatnya Atau Antropologinya Dokter Cisari Lombroso Dia Itu Lebih Menciri-cirikan Penjahat Ke Fisik Fisik Dan Ada Lagi Satunya Misalnya Orang Ini Suka Mabok Mabokan Suka Menjudi Misalkan Dilihat Dari Ciri-ciri Fisik Ciri-ciri Fisik Yang dimaksud Itu Yalah Kamping Kepalanya Menonjol Kedepan Dan Dahi Agak Mirip Yang Kedua Mata Kecil Yang Sangat Dalam Yang Berbeda Beda Pada Rongga Mata Besar Yang Ketiga Rahang Yang Dan Kebanyakan Melih Fisik Seperti Ini Ada Juga Dia Mendapatkan Dari Sikisnya Kalau Misalkan Dia Sudah Melakukan Kriminalis Kepada Seseorang Dia Dia Tidak 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 Merasa Bersalah Kejam Dan Kebanyakan Yang Memiliki Gangguan Sikis Ini Tidak Memiliki Landasan Agama Jadi Dia Tidak Memikirkan Tentang Kemanusiaan Mungkin Tidak Dia Jari Dalam Kehidupannya Yang Terdapat Ciciri Sikis Ini Kebanyakan Yang Kena Penyakit Sikis Ini Dan Melakukan Kriminal Itu Dia Orang-orang Gila Yang Tidak Waras Jadi Itu Merupakan Kejahatan Yang Dibawa Alam Sadarnya Misalkan Belasar Tabitnya Dia Suka Menato Badannya Suka Main Judi Dan Suka Minum Minuman Keras Ada Pendapat Dari Ereco Ferry Bahwa Penjahat Memiliki Empat Jenis Yang Pertama Itu Gila Bawaan Yang Keempat Kriminal Karena Desakan Hasrat Pendapat Lomboroso Mengenai Sebuah-sebuah Kejahatan Sifat-sifat Menyimpan Menurut Lomboroso Terjadi Karena Keturunan Orang Itu Dilahirkan Dari Sebagai Penjahat Disini Dia Mengumumkakan Bahwa Penjahat Itu Berasal Dari Lingkungan Tersebut Karena Dia Terlahir Dari Lingkungan Yang Orang Tuanya Penjahat Dan Nurun Keanaknya Orang Yang Memiliki Sifat Atau Jiri Seperti Karena Dari Lingkungannya Saja Itu Sudah Ada Kejahatan Sebuah-sebuah Dari Kejahatan Dicari Pada Diri Orang Yaitu Pada Bantuk Rupa Dan Keadaan Jiwanya Yang Selalu Menyimpan Dan Kebanyakan Dari Orang Lainnya Dan Si Penjahat Dipandang Sebagai Manusia Lebih Rendah Derajatnya Daripada Manusia Biasa Dan Kebanyakan Di Lingkungan Masyarakat Ini Kalau Orang Melakukan Kejahatan Pasti Akan Dijauhi Oleh Lingkungan Sekitarnya Padahal Yang Lebih Betul Itu Membimbing Orang Ini Agar Tidak Melakukan Kejahatan Lagi Dikasih Bimbingan Yang Yang Cukuplah Kenapa Biasa Nanggap Lebih Rendah Si Penjahat Sudah Menyimpan Dari Aturan Atau Norma Yang Di Tengah Lingkungan Masyarakat Tersebut Dan Keberadaannya Pun Membuat Masyarakat Sekitar Memiliki Rasa Takut Atau Tidak Nyaman Karena Penjahat Menurut Orang Lain Disini Bisa Kita Jelaskan Bahwa Kebanyakan Masyarakat Tidak Mendekat Ke Penjahat Tersebut Padahal Kan Sama-sama Manusia Harusnya Bisa Saling Mendekati Jadi Agak Tidak Terjadi Kejahat Tersebut Tapi Pendapat Romboso Ini Mendapat Banyak Perhatian Dari Masyarakat Dan Termasuk Di Celah Keras Karena Setiap Orang Memiliki Sifat Tersebut Tadi Akan Menjadi Penjahat Disini Bisa Kita Simpulkan Kalau Pendapat Lomboso Ini Dilihat Dari Ciri Fisik Sikis Dan Tabit Padahal Enggak Semua Orang Yang Berasal Dari Meliki Fisik Yang Seperti Disebutkan Tadi Kayak Rambut Keriting Butuh Hidung Yang Ganggil Mata Kecil Arah Menonjol Kedepannya Itu Tidak Tidak Semua Yang Dapat Melakukan Kriminal Karena Kriminal Datang Dari Dirinya Sendiri Dan Lingkungan Sekitarnya Dan Sikis Juga Mempengaruhi Adanya Kriminal Itu Dan Sesuai Kalau Sesuai Tabitnya Suka Melukis Bagian Tubuh Yang Biasa Disebut Tato Di Lenggan Ato Dada Itu Nggak Semuanya Bisa Disebut Kriminal Karena Tato Itu Untuk Jaman Sekarang Itu Kayak Seni Seni Untuk Keminuman Keras Itu Masih Bisa Dibicarakan Karena Orang Mabuk Itu Susah Mengendalikan Dirinya Yang Yang Kedua Ada Aliran Perancis Atau Aliran Linggukan Aliran Ini Adalah Suatu Reaksi Terhadap Aliran Dari Masyab Italia Dengan Demikian Antropologi Kriminal Meneliti Manusia Yang Menjahat Dari Karakter Sifat Dan Ciri Tubuhnya Serta Tingkah Laku Yang Terjadi Pada Manusia Tersebut Akan Tetapi Sebenarnya Salah Pula Jika Hanya Menitik Beratkan Penyelidikan Tentang Sebuah-sebuah Kejahatan Pada Keadaan Masyarakat Saja Dan Menyampingkan Faktor Individual Dari Seseorang Karena Ternyata Bahwa Keadaan Masyarakat Atau Pendidikan Sebaik-baiknya Saja Tidak Dapat Menghindarkan Sifat-sifat Jahat Yang Ada Pada Seseorang Penjahat Karena Kejahatan Merupakan Keadaan Alamiah Gejala Sosial Yang Tidak Dapat Dihindari Dalam Revolus Kebebasan Individu Untuk Berkembang Juga Tidak Terdapat Tingkah Masyarakat Yang Tidak Dapat Diduga-duga Untuk Mencuri Keuntungan Dalam Setiap Kesempatan Dalam Sesungguhnya Yang Paling Dominan Dalam Tindakan Kejahatan Kriminal Dada Faktor Lingkungan Seseorang Dianggap Berbuat Kejahatan Apabila Dia Berbeda Dengan Lingkungan Sekitarnya Misalnya Dia Sangat Berbeda Kayak Dia Orang Baru Dan Tidak Nyaman Lingkungannya Dia Bisa Disebut Penjahat Karena Lingkungan Saya Beda Disitu Kita Bisa Nilai Bahwa Kejahatan Itu Tidak Hanya Datang Dari Fisik Psikis Tabiatnya Melainkan Dari Lingkungannya Itu Juga Lingkungan Yang Dimaksud Ini Misalnya Orang Tersebut Kayak Orang Baru Di Lingkungan Tersebut Dan Dia Tidak Nyaman Dan Dia Bisa Dianggap Penjahat Oleh Orang Di Sekitarnya Menurut Saya Ini Betul Karena Seorang Penjahat Tidak Bisa Dini Dari Kaparnya Padahal Untuk Zaman Sekarang Itu Banyak Penjahat Yang Penampilannya Bagus Berjas Misalnya Seperti Pelangok Korupsi Itu kan Dia Memiliki Tampang Yang Bagus Tapi Dia Mempunyai Sifat Jahat Dalam Dirinya Dan Ini Dalam Aliran Perancis Juga Disebutkan Bahwa Sifat Jahat Ini Berasal Dari Diri Manusia Itu Sendiri Atau Emang Gejelas Sosial Tidak Dapat Dihindari Saya Juga Punya Beberapa Contoh Kejahatan Misalnya Ini Kejahatan Yang Terpaksa Yang Dilakukan Oleh Manusia Disini Ada Pencuri Yang Dia Mencuri Karena Dia Mencuri Di Bank Ini Dishare Oleh Kautin POS Kejahatan Kejahatan Ada Di Samarinda Ada Juga Ini Menurut Saya Kejahatan Itu Datang Dari Keterpaksaan Ini Ada Juga Seorang Anak Yang Seada Kelemaja Ngebunuh Ayah Tidak Terima Ibunya Sering Disiksa Dan Adiknya Sudah Diperkosa Dua Kali Ini Seorang Anak Yang Bunuh Hayat Dirinya Karena Ada Suatu Sebab Yang Melakukan Anak Tersebut Melakukan Tindak Pembunuhan Atau Tindak Kriminal Kepada Ayahnya Ini Anak Ini Remaja Ini Membelah Seorang Ibu Dan Adik Kandungnya Oleh Karena Itu Menurut Saya Kejahatan Berasal Dari Keterpaksaan Seseorang Untuk Melakukan Kejahatan Tersebut Ada Juga Kejahatan Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras Saya Juga Punya Contoh Kasus Lain Mabuk Miras Pria Ini Membunuh Kakak Kandungnya Disini Juga Dijelaskan Bahwa Kejahatan Itu Juga Bisa Disebabkan Oleh Pelaku Tersebut Misalnya Kayak Mabuk Itu Kan Dia Awalnya Dari Penjawab Minuman Minuman Keras Berasal Dari Tabiat Dan Dia Mabuk Itu Nggak Sadar Dan Ngebunuh Kakak Sendiri Jadi Kejahatan Cintu Ada Macem-macem Ya Teman-teman Bisa Disimpulkan Bahwa Kejahatan Itu Kita Tidak Bisa Menyelaskan Dari Covernya Misalnya Tidak Bisa Melihat Fisik Tapi Kita Juga Melihat Kejahatan Itu Dari Apa Yang Dia Lakukan Apa Penyebab Dia Melakukan Kejahatan Dan Lain Sebagainya Mungkin Itu Penjelasan Aliran Perancis Dan Aliran Italia Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ketiga Macem-macem Teori Kriminologi Menurut Masa Peninggungan Yang pertama Teori Asosiasi Diferensial Menurut Teori ini Penyimpangan Bersumber Dari Pergaulan Yang Dipelajari Melalui Proses Alibudaya Sederhananya Teori ini Mengindikasikan Bahwa Individu Lebih condong Pada Arah Kriminalitas Karena Telah Adanya Kontak Dengan Perilaku Kriminal Teori Ini Tidak Ditujukan Pada Isu Asal Mula Sebuah Kejahatan Yang Terjadi Di Dalam Lingkup Masyarakat Namun Teori Ini Lebih Berkonsentrasi Pada Sikap Dan Perilaku Kriminal Di Dalam Teori Ini Pun Ada Beberapa Rancangan Yang Pertama Perilaku Kriminal Itu Dipelajari Yang Kedua Perilaku Kriminal Dipelajari Dalam Interaksi Dengan Orang Lain Dalam Suatu Proses Komunikasi Yang Ketiga Bagian Pokok Pembelajaran Perilaku Kriminal Berlangsung Dalam Kelompok Persoalan Akrab Namun Di Dalam Teori Ini Memiliki Beberapa Kritikan Yang Pertama Teori Ini Hanya Mengacu Bada Kontak Atau Asosiasi Dengan Pola Perilaku Kriminal Sesungguhnya Dalam Teori Ini Menunjuk Pada Perilaku Kriminal Maupun Kriminal Yang Kedua Teori Ini Menyatakan Bahwa Seseorang Menjadi Kriminal Karena Adanya Kontak Dengan Perilaku Kriminal Sesungguhnya Dalam Teori Ini Menyatakan Bahwa Suatu Perilaku Kriminal Dapat Dipelajari Melalui Penyebaran Tadi Sengaja Yang Kedua Teori Labeling Labeling Adalah Suatu Identitas Yang Diberikan Oleh Masyarakat Kepada Individu Berdasarkan Ciri-ciri Yang Dianggap Minoritas Oleh Suatu Masyarakat Labeling Jenderung Diberikan Oleh Orang Yang Memiliki Perilaku Menyimpang Yang Tidak Suai Dengan Norma Yang Ada Di Masyarakat Seseorang Yang Diberi Label Akan Mengalami Perubahan Peranan Dan Cenderung Akan Berlaku Seperti Label Yang Diberikan Kepadanya Teori Labeling Mengatakan Bahwa Semakin Sering Dan Semakin Banyak Orang Yang Memberikan Label Kepadanya Maka Orang Tersebut Akan Menyerupai Bahkan Dapat Menjelma Seperti Label Yang Setelah Diberikan Kepadanya Reaksi Ini Muncul Karena Seorang Yang Diberi Label Merasa Terkurung Dalam Labeling Yang Diberikan Kepadanya Labeling Merupakan Suatu Teori Yang Muncul Akibat Reaksi Masyarakat Terhadap Perlaku Seseorang Yang Dianggap Menyimpang Seseorang Yang Dianggap Menyimpang Kemudian Dicap Atau Diberi Label Oleh Lingkungan Sosialnya Teori Labeling Ini Memiliki Dua Proposisi Yang Pertama Perlaku Menyimpang Bukanlah Merupakan Pelawanan Terhadap Norma Tetapi Menyimpang Penyimpangan Tidak Selalu Dalam Tindakan Itu Sendiri Tetapi Merupakan Respon Terhadap Orang Lain Dalam Bertindak Yang Kedua Labeling Itu Sendiri Menghasilkan Atau Memperkuat Penyimpangan Respon Orang Orang Yang Menyimpang Terhadap Reaksi Sosial Menghasilkan Penyimpangan Sekunder Yang Mana Mereka Mendapatkan Citra Diri Atau Definisi Diri Sebagai Seorang Yang Secara Permanen Orang Yang Menyimpang Jadi Artinya Penyimpangan Sekunder Itu Jika Seseorang Individu Telah Melakukan Kesalahan Satu Kali Kemudian Ia Melakukan Kesalahan Yang Sama Berulang Kali Penyimpangan Merupakan Akibat Dari Kesalahan Sosial Dan Penggunaan Kontrol Sosial Yang Salah Sama Saja Dengan Proses Menabel Seseorang Sebuah Definisi Yang Ketika Diberikan Kepada Seseorang Akan Menjadi Dan Menjelaskan Orang Tersebut Dengan Tipe Bagaimana Kadiah Namun Hal Ini Lebih Cenderung Seseorang Akan Dilihat Dari Kepribadian Bukan Pada Perlakunya Sekali Cap Atau Label Ini Diberikan Kepada Seseorang Maka Seseorang Tersebut Akan Sulit Untuk Lepas Dari Cap Yang Dimaksud Dan Kemudian Akan Mengidentifikasikan Dirinya Dengan Cap Yang Telah Diberikan Terhadap Dilihat Namun Ada Beberapa Tanggapan Menurut Edwin Seseorang Berbuat Hal Menjimpang Karena Sesuatu Proses Pelabelan Atau Penggunaan Nama Julukan Cap Status Dan Merk Yang Diberikan Masyarakat Kepada Seorang Individu Pertama Seseorang Melakukan Penjimpangan Yang Biasa Edwin Sebut Dengan Tahap Pertama Atau Penjimpangan Primer Seperti Pemberian Cap Atau Sebagai Pencuri Penipu Penjahat Dan Lain Lain Itu Dikarenakan Dilakukannya Perbuatan Menjimpang Seperti Pencurian Penipuan Pelanggaran Norma Dan Hal Lain Sebagainya Sebagai Para Tanggapan Untuk Melabel Orang Lain Penjimpangan Utama Lalu Menganggap Dirinya Adalah Penjimpang Dan Mengulangi Tindakan Yang Menjimpang Dan Melakukan Penjimpangan Sekunder Hingga Ia Mulai Mengadopsi Gaya Yang Mengarah Pada Berlaku Menjimpang Artinya Orang Tersebut Jika Pada Tahap Sekunder Ia Sudah Terbiasa Melakukan Hal Seperti Kejahatan Yang Dilakukannya Namun Ada Pemikiran Dasar Dalam Teori Pelabelan Ini Dimana Pemikirannya Bahwa Seseorang Disebut Sebagai Seseorang Yang Berbeda Dan Bagaimana Seseorang Diperlakukan Yang Berbeda Dan Menjadi Berbeda Teori Pelabelan Berkaitan Dengan Masalah Yang Muncul Pada Lingkungan Sosial Dipakai Untuk Mendefinisikan Atau Melambangkan Individu Sebagai Seseorang Yang Telah Menakam Hal Ini Menimbulkan Pernyataan Tentang Bagaimana Pelabelan Menyimpan Dikarenakan Pada Individu Penyimpanan Perilak Adalah Hal Umum Dan Seringkali Tidak Mengharap Pada Pelabelan Dimisalkan Pada Seorang Remaja Remaja Adalah Salah Satu Kelompok Yang Sangat Rentan Ikut Terbawa Arus Seperti Seorang Remaja Ini Biasanya Sedang Mencari Jati Diri Dan Jalan Hidup Yang Dianggap Mereka Cocok Untuk Dirinya Namun Hal Ini Tidak Jarang Menimbulkan Kesalahan Dan Kesalahan Yang Diterbuatnya Tidak Jarang Menimbulkan Seperti Rasa Tidak Nyaman Bagi Lingkungan Mereka Yang Ketiga Teori Anomi Menurut Durkem Dan Merton Durkem memandang kejahatan sebagai suatu fenomena normal yang terjadi dalam masyarakat Karena reaksi-reaksi kelompok terhadap tindakan menungkang membantu kelompok-kelompok manusia dalam menentukan batas-batas normal diri mereka Menurut Durkem pun terkait dengan kelemahan moral tidak adanya norma yang jelas untuk menentukan tindakan manusia tanpa norma Hal itu dapat muncul sebagai kondisi yang numrah dalam suatu masyarakat Ketidakmampuan untuk memahami norma-norma yang telah berubah dan bahkan telah adanya konflik dari norma itu sendiri Namun jika dilihat pada kenyataannya di dalam suatu lingkup masyarakat pasti ada norma atau peraturan yang mengatur hidup individu untuk berinteraksi dengan masyarakat Jika menurut Durkem tidak adanya norma yang jelas atau ada masalah dan konflik dengan norma itu sendiri Jika dilihat dari lingkungan masyarakat mungkin seorang individu bisa melakukan penyimpangan karena memang dirinya sendiri yang tidak bisa memahami telah ada norma-norma yang berubah Bukan berarti tidak adanya norma yang jelas di dalam lingkup masyarakat untuk mengatur hidup dalam bermasyarakat Selanjutnya ada pendapat dari Merton Merton memandang anomi sebagai suatu kondisi yang timbul ketika terdapat ketimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya Berilaku kejahatan sebetulnya dihasilkan oleh nilai-nilai masyarakat itu sendiri Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk menggunakan sarana tersebut Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai sebuah tujuan Dalam perkembangan selanjutnya Merton tidak lagi menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan Keadaan-keadaan tersebut dapat memicu adanya frustasi di kalangan para masyarakat yang tidak memiliki kesempatan dalam mencapai sebuah tujuan Dengan demikian ketidakmampuan, konflik, dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para masyarakat tidak lagi memiliki ikatan yang kuat terhadap tujuan Serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat Berikut adanya contoh dari penyimpangan sosial Di sini saya memberikan contoh seperti kliti yang ada di Jogja Sebelumnya, aksi geng kliti ini sempat marak di tahun 2018 lalu Saat itu tren kejahatan jalanan melonjak di Jogjakarta dan sekitarnya Korban pun berjatuhan Tak tinggal diam, aparat gabungan dan warga turun tangan Sejumlah umum pelajar pelaku kliti diamankan Miris, karena kebanyakan pelaku masih berstatus pelajar dan tidak punya tujuan serta alasan yang jelas sebagai motif aksi mereka Maraknya aksi kliti saat itu membuat warga kesal dan berujung aksi main hakim sendiri Sepanjang 2018, polisi setidaknya menangani 13 kasus kliti yang merebut 2 korban tewas Kliti termasuk penyimpangan sosial, namun seperti turun-temurun dan berkelanjutan Kliti sendiri telah memiliki geng atau seperti komplotan bersenjata Yang banyak dilakukan oleh pelajar di Jogjakarta sejak tahun 1980 Tapi kliti ini juga bisa disebut sebagai kekerasan Karena adanya dampak dari penyimpangan sosial yang berkelanjutan Kliti Jogja ini seperti melakukan aktivitas yang tidak jelas Mereka melakukan kejahatan pada malam hari sekitar pukul 11 sampai jam 12 malam di sekitar jalanan Yogyakarta Mereka ini memiliki motif yang tidak jelas Seperti ada pengendara sepeda motor atau hanya orang yang melewati jalanan tersebut Hanya sekedar lalu-lalang saja Tetapi mereka bisa melakukan seperti pembedalan Terus bisa melakukan kontak fisik sampai ada pembunuhan Dan juga mencabut harta benda dari orang-orang yang lewat di jalanan tersebut Umumnya orang-orang yang masuk di dalam komplotan bersenjata seperti kliti Umumnya orang-orang yang masuk dan berkabung dalam pelit ini adalah remaja Yang masih sekitar umur 15 tahun sampai 19 tahun Artinya masih remaja yang duduk di kursi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Sama seklit ini sama saja seperti komplotan yang menyerang secara acak dengan motif yang tidak jelas Penyimpangan sosial merupakan perilaku sejumlah besar orang yang dianggap sebagai hal tercelah dan di luar batas toleransi Pastinya sudah jelas keadaan tersebut telah menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Namun apa sih hal yang menjadi penyebab remaja-remaja tersebut sampai terjun dan bergabung dalam kompeten bersenjata seperti kliti Yang pertama peradanya perkembangan atau proses adaptasi pada lingkungan masyarakat yang salah Yang kedua perilaku atau pemikiran yang kurang rasional Yang ketiga olah tingkah laku yang salah seperti pelarian diri atau agresi Namun dibalik cerita kliti yang terkesan kejahatan Dulunya kliti ini berasal dari kata jawa Yang berarti suatu aktivitas keluar malam atau yang biasa disebut dengan kelujuran Namun seiring berkembangnya waktu peliti ini mengalami pergeseran menjadi aksi dengan senjata tajam atau kegiatan bersenjata Ya begitulah teman-teman penjelasan dari masyarakat kriminologi dan teori-teori kriminologi Jadi intinya kriminologi itu bisa ditemukan dimana saja dan kapan saja Namanya juga kejahatan, semua manusia pasti punya otak-otak kejahatan Dan menurut saya kriminologi itu merujuk pada sifat yang keterpaksaan Orang melakukan kriminal itu karena keterpaksaan Dan bukan karena fisik dan lain sebagainya Karena kalau misalnya dilihat dari fisik saja itu sama dengan menilai orang dari covernya saja Kita tidak mengenal orang dari dalamnya langsung Sekian video pembelajaran dari kelompok kami Mengenai yang pertama tinjauan singkat mengenai kriminologi dan kejahatan Yang kedua mengenai masyarakat positif Italia dan masyarakat peninggungan Serta yang ketiga macam-macam teori kriminologi menurut masyarakat peninggungan Kurang lebihnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih